Serta bersama keluarganya, yang ada di sekitar Samilang. Lantamal 13 Tarakan terus melakukan serbuan vaksin COVID-19 dengan sasaran masyarakat maritim. Pada 15 Juli kemarin, di Mako Satuan Patroli Lantamal 13 Tarakan, terdapat 200 masyarakat maritim yang mendapatkan vaksin. Bahkan penerima vaksin sudah ada yang dari kalangan nelayan dan petambang. Komandan Satuan Patroli Lantamal 13 Tarakan, Letko Laut Saharto Silaban mengatakan, dalam pemberian vaksin yang dilakukan pihaknya, sejumlah masyarakat pesisir yang berada di sekitaran Mako Satro Lantamal 13 juga ikut mendapatkan vaksin. Untuk target masyarakat maritim yang mendapatkan vaksin, pihaknya siap melakukan jemput bola kepada nelayan dan petambang secara langsung. Dengan sistem jemput bola yang akan dilakukan pihaknya, maka tidak akan mengganggu aktivitas para nelayan dan petambang. Untuk sistem jemput bola, Lantamal sudah menyiapkan sarana-presarana dan tenaga kesehatan untuk melakukan vaksinasi. Dilanjutkan Silaban, Untuk vaksinasi yang sudah berlangsung di Mako Satro Lantamal 13 Tarakan, pihaknya terlebih dahulu melakukan pendataan kepada masyarakat maritim yang siap menerima vaksin. Untuk vaksin yang digunakan yaitu vaksin Sinovac. Dari pantauan pihaknya, belum ada didapati kasus kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, dan rencananya untuk penyuntikan dosis kedua akan dimerikan setelah 28 hari mendatang. Harapan dari Lantamal kita akan menyasar juga atau jemput bola kepada sasaran yang dipesisir atau pekerja tambak nantinya. Kalau kita sasar sampai ke daerah Pemendun, dia tidak akan libur atau tidak meninggalkan pekerjaannya. Nah harapan kita nanti ke daerah Tangkat, ke daerah Pemendun, ke daerah Pemendun, Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Provinsi Kalimantan Utara Muhammad Nur Hasan menambahkan, pihaknya sangat mengapresiasi terhadap Lantamal 13 kota terakan yang memprioritaskan masyarakat maritim agar dapat vaksin. Bahkan pihaknya yang awalnya diminta untuk menyiapkan 50 orang dari Nelayan untuk divaksin ternyata terdapat 100 orang yang mendaftarkan diri. Pihaknya pun siap berkolaborasi dengan Lantamal 13 Tarakan terkait jemput bola bagi para petambak agar mendapat vaksinasi. Dari HSNI Kaltar sendiri saat ini sudah meyakinkan kepada semua masyarakat maritim bahwa vaksin yang digunakan saat ini sangat aman. Dan bahkan kita akan menyasar ke masyarakat-masyarakat pesisir, khususnya petambah-petambah, Nelayan-Nelayan, dan nanti Dansatrol dan tim mungkin langsung menyasar ke tambah langsung. Jadi mungkin beliau ada etikat untuk jemput bola. Ini yang kami sangat berterima kasih selaku masyarakat khususnya dari Ketua Nelayan. Inilah yang kami harapkan. Elia Zarsimon melaporkan.